Assalamualaikum channel Dedy Sapa Teman Di suatu tempat kita Ada teman baik kita Anak muda Anak muda ini Berkegiatan Kegiatannya rutinitas Bersemangat sebenarnya Teman kita ini Ya anak muda Anak muda bersemangat Dikenalin Nama aslinya Asriyadi Nama aslinya Asriyadi Nama bekennya Atau dipanggil Adi Kegiatan Di warung Kelapa muda benar Sejak kapan kegiatan ini Diteruti Sekitar awal-awal tahun Awal tahun Maksudnya di Januari Dan bisa Di sekitar Januari Tapi Januari nya saya kelapa muda juga Cuma di dalam Masjid Agung Di kedai Oh di kedai Sekarang sudah Agak keluar Kalau dibanding di dalam dan di luar Lebih ramen Ramen luar sih Oh ramen di luar Dalam kan Saya jualnya bukan kelapa utuh Oh ya Ditaruh di kap Oh iya Tapi campurannya banyak Ada puding Ada madu Saya paham Jadi kalau yang dijual di kedai Itu sudah hasil olahannya Sudah bukan yang murni Kelapa muda Tapi ada juga yang murni Cuma jarang sih orang minati Kalau di dalam Soalnya kan malam ya Kalau dibanding keuntungan Menjajakan yang murni dan yang olahan Kalau dibandingkan kelipatan keuntungannya Ya di kap Di kap ya Yang banyak di luar Kalau kuantitinya di luar Kalau dari harga omset uangnya Di dalam Cuma sedikit yang laku Jadi ya Kalau mau dihitung-hitungkan juga Untung di luar Ini usaha mandiri ya Iya Modal sendiri Orang tua masih lengkap keduanya Masih ya Enggak disubsidi sama orang Enggak ya Ini usaha sendiri Usaha sendiri Cuma kalau warungnya Memang berkasih usahanya Enggak Kalau muda sendiri Bukan melanjutkan juga Anak muda Anak muda biasanya Nongkro Kamu memilih untuk berusaha Ya berusaha Tetap juga nongkro Nongkro Malam juga Malam ber Nongkro sama teman Tetap sih Mental healing Abang Adi Kita gali pengalamannya Sebelum ini sudah punya usaha Atau bekerja Bekerja Karena punya usaha Kedai di dalam Ya tadi ya Tadi ya sudah Punya usaha Kedai juga Enggak jauh-jauh dari Kelapa muda itu Kalau dianggap Sebagai karyawan Bekerja Pernah Ya coba diceritakan Pernah di Alta Bidi Pernah Komplasi Pernah Di Leasing juga Leasing itu Pembiayaan ya Jadi kalau pengalaman Untuk bekerja Kayaknya Sudah tamat lulus Memilih untuk Usaha sendiri Ya usaha sendiri sih Lebih asik Asiknya Kalau usaha sendiri Kan tidak ada yang berita Kalau usaha sendiri kan Beresiko-resiko Kecil Resiko besar Sudah bisa ditampilkan Ya semuanya tetap ada resiko Cuman dari kita Saya menanggulanya Lebih banyak Banyak usaha Ya berdiri sendiri Jadi solusinya Ya berdiri sendiri Pernah bekerja Yang merasa Hidupnya Pekerjaan Paling berat Dimana Dari sekian banyak Kerjaan yang pernah Dibujuk Mungkin di Restoran 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 Jepang Sukimura Bang Adi mirip-mirip Orang Jepang Matanya juga Ada sedikit Sikit Gini Kalau Tentang pengalaman hidup Pengalaman hidup Yang paling berat Di kerjaan Dimana Kalau tukang Ya ngangkat-ngangkat berat Kalau Bang Adi Yang pernah berat Seberat apa Yang paling berat itu Pas Bapetik Cengke Dituli-tuli Dituli-tuli Per liter 5 ribu Per liter 5 ribu Tapi Bang Adi Sempat nyelutup juga Bahwa pernah Menambang Jadi penambang Dibanding menambang Penambang lebih berat Lebih berat Beratnya dimana Kalau seperti penambang Bukan cuma berat Resikonya juga Meninggal dunia Nyawa Taruhan Karena kita masuk lubang Iya Kan Pertambangan Lebih ke Mineral Bebatuan Iya Jadi beratnya disitu Sedangkan Kita turun lubang 50 meter Dalam bawah tanah Terus di dalam Dia penyakit Orang merotos Semua dalam lubang Ya Risiko pekerjaan Tapi Walaupun begitu Namanya Ini ya Emas itu Emas itu Ini Material Bukan material Garang paling berharga Jadi kalau ada lagunya Kita mencari Sebongka berlihat Ya ini Dan berat Bang Berat sekarang Bang Adi Ini tipe anak muda Yang akrab Dengan gejek Akrabnya Kalau 24 jam Seberapa Banyak waktunya Terbuang untuk gejek Seandainya Anda kerja Ya mungkin Seperti Lebih lah 12 jam Lebih dari 12 jam Itu Gejek itu Kebutuhan Atau Buat hiburan Karena gabut sih Ya gabut Istilah anak muda Bro Gabut Tapi ini ya Gejek itu Mempengaruhi Di kehidupan Gaya hidup Atau Mempengaruhi juga sih Pengaruh ya Iya Kalau ada gadget kan Jadi kayak Ada yang asik di gadget Kayak main game apa Jadi malas keluar Malas cari apa Sosialisasi malas Cuma kalau saya ya Selagi ada tempat Untuk bersosialisasi Tempat diskusi Saya lebih ke situ Daripada gadget Dan gadget Membantu di kehidupan Di mana Pernah merasa Bahwa gadget Membantu hidup Yang pertama Yang pertama Yang pertama Saya Bisnis Jual beli Online Oh Pernah juga ya Jual beli motor Cafe Semuanya Pokoknya bareng-bareng elektronik Saya beli Baru saya jual ulang Lewat Lewat Facebook Ya media sosial ya Saya beli Saya beli murah Saya jual makan Dan itu Membantu Membantu sekali Jadi tema kita hari ini Tentang gadget Seberapa penting Sosial media Dan gadget Di kehidupan Bang Adi ini Ketemu seseorang itu Lewat gadget Boleh diceritakan Lewat sosial media Atau lewat Lewat sosial media Lewat sosial media Kalau kamu bilang Tadi gadget itu Cuman untuk Kebutuhan Sosialisasi ya Benar Terus lagi bisa Membantu di kehidupan Jual beli tadi ya Nah dengan yang ini Yang satu ini Ketemunya seseorang Penting Penting juga sih Dijelasin Pentingnya dimana Kalau entah ada gadget Saya tak bisa Dari iseng-iseng Komen-komen Insastory Tiba-tiba ketemuan Jalan Janjian Janjian Dan janjian Kalau di branding Kalau di branding Tapi kita gak Membanding-bandingkan Sosial media ini Sangat berarti Berarti Cukup berarti Sangat berarti Karena kalau tanpa Sosial media Bikin lungku sih Kegiatan Soalnya Orang gak bisa Buku hubungi Kan terat-ratas kan Lewat sosial media Macam hubungi teman Cari informasi Semuanya kan lewat Sosial media Sosial media Menjadi Buku Kalau tanpa Sosial Nah Kalau dengan usaha Seberapa penting Sosial media Untuk usaha Sekarang posisinya Kalau sekarang Ya mungkin Sekitar 60% 70% Tapi pernah Dibagikan Maksudnya Disebarluaskan Bahwa saya Berkegiatan ini Dan ini Karena saya Pasarnya juga Susah dengan dia Saya posting Di Facebook Kadang ada yang pesan Ya lumayan lah Yang pesan-pesan dari Facebook Jadi ya Pentingnya ya Sekitar 60% 70% Akrab dengan Smartphone Juga banyak membantu Kalau dengan game Atau hubungan kekerabatan Kalau game Suka main game Hobi sih Hobi Hobi yang Menjerumuskan atau Ya ada yang baik Kalau sebelumnya Saya Gamer Dota Gamer Dota Sambil streamer Streamer di Aplikasi Aplikasi Ada atau di website Tentu Kita dibayar Kalau sekarang Sekarang sudah Tendak Soalnya kan ada Usaha kan Jadi setengah mati Yang begitu betul-betul Harus Memang cuma disitu Pekerjaan Saya dulu cuma memang Disitu Statusnya disitu ya Dan itu menghasilkan Buat anak muda Seumuran Kalau untuk yang Dada pekerjaan Ya lumayan sih Menghasilkan Yang penting digeluti Kapan Tersadirkan Setelah Dari game-game Lebih keusaha Memilih Usaha sekarang Soalnya Kalau kayak Di game itu kan Kita harus Betul-betul Geluti disini Terus Tapi jeleknya Kita tidak pasti Yang kita dapat Perbulan itu berapa Karena yang begitu kan Tergantung target Misalnya kita live Terus Rame yang nonton Kita dapat itu Gaji Tapi kalau tidak Rame yang nonton Tidak dapat gaji kita Jadi tergantung Atencionnya penonton juga Kalau orang suka Nonton kita Rame yang nonton Ya dapat gaji Kalau tidak Ya tidak Kadang ya Satu bulan Tidak ada gaji Berarti kita dapat gaji Berarti memenuhi kebutuhan Pengaruhnya Dulu Dan sekarang Saya tanyanya Kapan tersadarkan Dulu di jauh Sadarnya kapan? Dua tahun lalu Dua tahun lalu Berarti sekarang sudah Alergi Atau Masih tetap pegang juga Masih Kalau main game-nya masih Cuma kalau untuk streaming Sudah mulai dikuran Sudah tidak Sudah tidak Sudah streaming lagi Soalnya Itu Buat apa juga Karena kejar target Viewers-nya ini yang susah Saya pikir game itu Di dunia maya Bukan kenyataan Kalau kita mau menghasilkan Cuan di game Jampang Yang penting kita Pertama harus jadi pro player Kalau sudah jadi pro player Entah kita masuk di espor Espor-espor Tidak Menyalah Sudah lumayan Itu gaji Kalau kayak di palu Kan masih espor-espor Kecil Cuman ya Satu kali turnamen Lumayan Kalau menang Menjanjikan ya Sebenarnya Apalagi kalau kita jadi streamer Streamer Kalau streamer-streamer besar Lumayan besar sekali Itu gajinya Saya saja lalu Viewer sedikit Sudah dapat Setelah itu tadi Tersadarkan Tapi pernah dapat Sebanyak apa Dari sana Bukan banyak Secuil saja Iya maksudnya Ya kayaknya Saya belikan apa Ada yang tampak Dilihat Maksudnya bukti dari Saya main game Saya belikan ini Nggak ada Soalnya kan Saya kan streamernya Harus lewat PC Pake PC Jadi kita Saya kan main Keluar net Jadi gajinya Habis pulang Keluar net Game ini Sebenarnya Lebih ke Gambling Atau gimana Game Game ini kan Sekarang Kayak jadi Esport Kayak jadi Sport Bukan Judy ya Bukan Tapi bisa juga Dijadi ke Judy Taruhan Sampai menang Sampai menang Sampai kalah Cuman Kalau untuk Pemainnya Playernya Ya itu Dapat gaji Kalau nanti Selalu Esport Kalau streaming Disponsori Itu belum gaji Dari Websitenya Belum dari Tempat dia Streaming Sudah ada lagi Gaji dari Sponsornya Kan Entah siapa Yang gue Sponsori Sudah mengenal Lama Dan akrab Dengan game Yang game Paling disukai Di daerah kita Ini Di Sulawesi Di Palu Apa ya Kalau di Palu Saya rasa Masih ML ML Atau PUBG Ada teman-temannya Adi Yang sudah Prestasi Maksudnya Kalau prestasi Membanggakan Kalau prestasi Prestasi Saya sudah Game Benar-benar Profesional Kemarin Ada sih Yang mewakili Sultan Ke Pond Papua Ini Satu orang Yang saya kenal Itu teman akrab Juga Lalu Bawa Jadi sekarang Ikut Pond Ke cabang ML ML E-sport Nah sekarang Kita kan Hidup Hidup Mengalir Seperti air Sekarang Sudah berusaha Apa yang berbeda Sebelum Mengenal Usaha Banyak sih Bedanya Kalau dulunya Tahunya Cuma Terima gaji Belanan Terima gaji Sudah dipikir Mau beli apa Sekarang Sekarang Ya beda Kita Tujuannya Kumpul Uang Terus Apa Bagaimana Caranya Kita Mengembangkan Usaha Itu Yang dipikir Terus Untung Rujinya Risikonya Itu Semua Yang dipikir Kalau dulu Ya Kerja Kerja Bisa Dibilang Sepi Semau Gua Kalau Karyawan Sepi Sepi Kerja Kerja Makan Kerja Makan Apa Yang disuruh Bos Itu Yang kita Kerja Sekarang Kalau Sekarang Semuanya Kita harus Enter Karena Kita yang Punya Usaha Kalau Ada peluang Untuk Main game Lagi Memilih Usaha Atau Saya Lebih Ke Game Soalnya Kan Yang paling Enak Itu Pekerjaan Yang Dibayar Lagi Teman Ada Dia Bukan Di Game Cuma Dia Hobi Musik Main DJ Dia Belajar Belajar DJ Akhirnya Sampai Terkenal Sekarang Main DJ 168 Dibayar Dia sudah Hobi Dibayar Lagi Itu kan Enak Jadi Hobi Disertai Kerjaan Dan Yang Ditekuni Menghasilkan Kalau Harapannya Harapan Kedepannya Seperti Apa Mengembangkan Usaha Atau Kedua-duanya Usaha Juga Hobi Juga Saya Pengen Dua-duanya Cuma Yang Prioritas Usaha Dulu Kalau Saat Berkembang Baru Digeluti Lagi Bang Adi Umur Beli Apa Sebenarnya Baru Masuk 22 22 Tahun Masih Muda Kelahiran 1999 Pesan-pesan Untuk Teman-teman Muda Yang Gamer Yang Baru Memulai Untuk Jadi Game Apa Pesannya Yang Pertama Harus Digeluti Sih Kalau Memang Hobi Terus Belajar Jangan Egois Macam Kalau Misalkan Main Team Jangan Egois Itu kan Kalau Game Permainan Team Bukan Sendiri Tidak Bisa Lohin Itu Jangan Egois Berarti Kita Memang Mesti Kompakkan Di Team Nah Itu Kan Butuh Modal Gimana Kalau Dalam Satu Team Ada Anggota Lainnya Lagi Nggak Punya Apa Apa Terus Itu Yang Susah Saya Dulu Berhenti Main Game Juga Karena Modal Misandainya Saya Ada PC Sendiri Nggak Perlu Sewa Di Warnet Lagi Paling Saya Mesti Main Game Saya Gluti Cuman Yang Itu Susah Kalau Sekarang Kan Ada Game Mobile ML Kalau Memang Yang Sudah Pro Player Disitu Apa Salah Gluti Siapa Tau Rezeki Di Infit Direkrut Sama Tim Esport 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 Enak Kalau Jadi Itu Ya Yang Perlu Ditebalkan Pesan Pesannya Untuk Teman Teman Muda Yang Gamers Baru Memulai Game Apa Kalau Baru Memulai Game Susah Kalau Sudah Pro Player Enak Saya Gak Bisa Simpulkan Apa Ini Bahasa Bahasa Game Memang Benar Benar Bahasa Jadi Kesimpulannya Adalah Jangan Main Game Atau Ayo Main Game Ya Tergantung Kalau Itu Pekerjaan Jangan Lah Kalau Memang Banyak Uang Orang Kayak Mau Bludi Di Game Banyak Modal Ya Silahkan Tapi Kalau Lagi Terus Paksa Memang Game Terus Tidak Kerja Ya Setengah Mati Lah Bukan Setengah Mati Mati Tidak Makan Kalau Disuruh Memilih Menjadi Gamers Menjadi Pengusaha Atau Piala Bang Adir Lebih Kalau Modifikasi Cuan Cuan Lebih Di Piala Saham Lebih Ke Investor 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 Kita harus Pintar Juga Menganalisa Pasar Kalau Kayak Begitu Kalau Saya Kan Pernah Kerja Di Situ Jadi Tau Ngerti Lase Gitu Ya Cuman Di Bagian Jual Beli Emas Futual Kalau Bagian Main Saham Dollar Loom Kayaknya Ilmunya Bukan Cuman Satu Episode Jadi Kita Berepisode Episode Babak Pertama Channel Dedi Sahabat Teman Kita Akhiri Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax